Yo, Kocok-Kocok Madang, Jalan-Jalan Jajan Radar Madiun, kita ketemu lagi di Jalan-Jalan Jajan Radar Madiun dan saat ini saya sudah berada di satu tempat yang legendaris banget ya kalau misalnya teman-teman pengen cari makan tuh biasanya emang cari cafe atau cari restoran atau cari depot atau cari street food kesenangan kalian ya biasanya kalian udah punya langganan tersendiri tapi kalian lupa dengan satu tempat yang satu ini pasar gede Madiun atau pasar besar Madiun yang ternyata punya satu tempat makan yang legend banget dan tempat makan ini sebenarnya udah lama banget sejak tahun 70-an gila penasaran banget kita nanti akan kesana dan ini kayaknya merupakan salah satu rekomendasi saya salah satu nasi pecel dan juga nasi campur paling enak di kota ini langsung aja kita menjadi hacap rasap bucah pasar di pasar besar Madiun udah berapa lama kalian gak ke tempat ini yup bener banget pasar besar Madiun sebuah pasar tradisional terbesar di kota Madiun tempat bertemunya banyak orang untuk melakukan transaksi jual beli berbagai barang kebutuhan sehari-hari tapi kalian tau gak ada sesuatu yang enak juga loh disini alias makanannya salah satunya ini nih namanya depot setia depot makan ini bener-bener udah legend banget pemiliknya bernama Bu Ismiyati yang merupakan generasi kedua meneruskan usaha sang ibu sejak tahun 1968 wow bahkan dua kali pasar besar Madiun terbakar pada tahun 1999 dan 2008 depot setia ini emang bener-bener setia banget jualan di depan pasar gak ganti tempat dan gak ada menu yang berubah sama sekali daripada penasaran yuk saya ajak sarapan pagi disini oke kuncom adang jalan-jalan jajan radar Madiun ya sekarang saya sudah ada di depot setia dan di depan saya sudah ada sajian nasi pecel dan juga nasi campurnya ya jadi sebenernya kalau boleh jujur tidak ada yang bisa dieksplore berlebihan dari tempat ini ya kecuali emang rasanya dari nasi pecel dan juga nasi campur ini yang enak banget ya jadi fun fact dari tempat yang satu ini tempat yang satu ini tuh emang udah legend banget sebenernya ya seperti yang tadi udah saya bilang di awal tempat ini berdiri tahun 70-an ternyata enggak ya lebih lama dari itu lebih lama dua tahun jadi tahun 1968 sudah berdiri bahkan dua kali pasar besar ini kebakaran tempat yang satu ini masih tetap ada di depan dan tidak ada yang berubah ya jadi posisinya tetap di depan pasar besar dengan menyajikan sajian menu yang sama persis seperti awal di tahun 1968 ya langsung aja kita mau cobain disini juga ada es campur ya campurnya juga kita makan dulu karena ini rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen cari sarapan pagi ya bisa langsung mampir ke pasar besar Madiun jadi jangan sampai lupa sama yang namanya pasar besar Madiun ya disini kayaknya banyak banget kuliner ataupun sesuatu yang sepertinya tuh spesial tapi kalian tuh mungkin selama ini skip atau enggak tahu gitu ya nah disini menunya teman-teman ada pecel sambal pecel sayur standart ya kemudian nah ini dagingnya ini bumbunya ini enak banget teman-teman jadi saya karena udah langganan disini cukup lama jadi udah hafal banget sama rasanya ya ini enak ini emang khas banget daging lapisnya tuh sedip banget asli asli terus ada irisan apa namanya timun juga ya ada lalapnya juga ada serundeng juga ada keringnya juga ya terus ada tulur bali juga jadi sebenernya ya kalau misalnya ngomongin apa namanya bahan-bahan atau komposisi dari nasi pecel atau nasi campur ini mungkin beberapa tempat hampir sama gitu ya tapi sekali lagi saya merekomendasikan rasanya jadi teman-teman harus bener-bener nyobain datang langsung ke depot setia yang ada di pasar besar Madiun langsung aja kita cobain ya ini bener-bener kalau untuk sarapan sangat-sangat rekomendasi banget asli ini ada bumbu balinya bumbu lapisnya juga kita langsung aja mau nyobain one big bite langsung aja kita cobain ciamen asli teman-teman ini bener-bener gak ada yang berubah ya dari dulu sampai sekarang rasanya tetap sama tetap konsisten tetap enak banget sedap banget ya mulai dari sambal kacangnya terus sambal balinya juga telurnya juga dagingnya ini teman-teman ini emang apa namanya empuk banget ya empuk banget terus juga bumbunya yang paling jadi peran penting di dalam makanan ini adalah bumbunya ya bumbu dari daging lapisnya ini terus bumbu dari balinya kalau misalnya jadi satu di mulut tambah sama apa namanya sambal pecelnya waduh juara sih juara ini kayaknya emang buat saya salah satu nasi pecel terenak di kota ini asli gak tau nih dari dulu sampai sekarang itu rasanya sama ya tetap sedap tetap enak gitu sekarang kita sekarang kita nyobain telurnya ya telur akan tetap rasanya tetap akan menjadi telur tapi ya kita akan kombinasikan semuanya ya kita akan kombinasikan sama sayur-sayurnya juga ada toginya juga one one very very big bite hmm ciamen untuk saya Jadi it's a simple dish ya, jadi sebenernya cajian ini tuh sederhana dalam artinya emang nasi pecol, daging, bali, tapi sekali lagi saya merekomendasikan rasanya ya Jadi bener-bener temen-temen gak akan pernah tahu kalau temen-temen gak mau cobain kesini langsung datang ke pasar besar Madun, depan setia yang paling depan pokoknya kalau misalnya dari jalan udah kelihatan banget Nah jadi setelah makan nasi pecolnya, sekarang kita makan atau minum esnya Ada esam purut disini temen-temen, ada cendol, ada tape, ada belewah, ada caul, jadi satu, ada santannya juga Asli ini enak sih ya, for information, ini salah satu depot langganan saya sejak kecil sih Dan rasa nasi pecol serta nasi campurnya yang enak dan gak pernah berubah sejak dulu, bikin saya cukup sering datang kesini Salah satunya menjadi rekomendasi terbaik untuk sarapan pagi Iya, karena depot setia ini emang bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore setiap hari Minggu pun juga tetap buka, kecuali kalau malam ya, memang tutup sih Jadi buat temen-temen yang pengen nyobain depot legendaris ini, silahkan datang ke jalan Panglima Sudirman Tepatnya di Pasar Besar Madiun, bagian depan Aduh, kenyang banget temen-temen, kocong-kocong-macang, jalan-jalan Jajan Radar Madiun Ini tadi sudah makan enak di depot setia ya Nasi pecol, nasi campur, dagangnya enak banget, telurnya enak banget, bumbunya mantap Salah satu rekomendasi terbaik, nasi pecol dan juga nasi campur di kota ini Jadi buat temen-temen yang kalau misalnya pengen cari sarapan pagi-pagi ya Bingung mau kemana, coba deh sekali-kali main ke Pasar Besar Madiun Karena disini kayaknya banyak banget hidden gem Ada beberapa kuliner-kuliner yang sepertinya enak-enak Tapi mungkin kalian sempat skip dan mungkin nggak tahu ada tempat ini ya Jadi buat temen-temen juga yang pengen datang, langsung aja ke Pasar Besar Madiun yang paling depan ya Karena sekali lagi, ini udah legend banget Sejak tahun 1968, dua kali kebakaran Pasar Besar masih tetap setia disini Karena namanya emang depot setia ya Jadi pokoknya sih tetap ikuti terus jalan-jalan Jajan Radar Madiun Dan kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kuliner yang lain Dan juga memberikan, apa namanya, remind lagi Mungkin temen-temen sebenarnya tahu beberapa tempat yang kita kunjungin Tapi kita pengen lebih ngingetin lagi bahwa tempat ini masih ada Dan masih enak banget untuk makanan-makanannya ya Jangan lupa juga untuk share konten Jalan-Jalan Jajan Radar Madiun ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk komen juga di kolom komentar Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe Jalan-Jalan Jajan Radar Madiun ya Jadi ikuti terus perjalanan saya untuk mencari makanan-makanan enak Dan juga makanan-makanan yang unik, yang otentik di Kota Madiun Dan sekitarnya Madiun Raya Tetap di Jalan-Jalan Jajan Radar Madiun Jalan-Jalan Jajan Radar Madiun